Pak Antasena tugasnya bumi ini akan dimandikan pakai air laut sifatnya netralnya bumi itu tadi dataran itu di makanya setiap pergantian zaman air laut itu selalu berperan-peran dari dulu makanya di dalam guna itu nabi yang paling abadi itu berperan terus sampai zaman kapan pun berperan terus kasih baru di laut kasih baru di yang kasih itu selamat yang reget itu jadi sifatnya memurnikan nah ini memurnikan secara non materi kalau nabi kidir memurnikan secara materi selamat menikmati selamat menikmati luar bi grid selamat menikmati selama ini dan sampai sekarang ini orang pada kehilangan itu mungkin kasih sayang pada keluarga umum pacar ya kan itu pun kerja banyak yang kehilangan kasih sayang dengan keluarga iya kan bapak lali anak, anak lali bapak gampang aneh kan iya mas dulur tegel karena dulur dulur sama saudara sama saudara sudah gak ada kasih sayang teman makan teman anak ya dan ini semakin merebak semakin kesini semakin menjadi-jadi makanya saya bilang tadi ini nanti karena energi cakra semusta ini yang cokro pahilingan itu akan energin semakin besar ini akan mempengaruhi emosional emosional itu kalau kita gak bisa menjaga diri dengan kestabilitas diri kita sendiri terbawa akhirnya terhanyut di dalam sifat-sifat keegoan akhirnya wih nyala ke akhirnya merasa benar, merasa pintar ketika kita menyalahkan orang lain itu sebenarnya kita memukul diri kita sendiri tanpa sengaja tapi kalau kita berbuat sama orang lain kebaikan itu juga ada indahnya pada diri kita makanya hukum cermin itu jadi orang berpik orang berpik orang berpik itu ketika kita mengeluarkan cahayanya biru ya kembali ya biru kalau kita keluarkan cahayanya merah yang kembali ya merah hidup seperti itu makanya dianjurkan untuk kasih makanya misalkan kasih si kita gak diterima gak masalah itu tetap kasih kepada kembali pada diri kita misalkan orang biasanya benurusane gustialah kan ini berkorong gila ini dengan diri kita gak perlu wah kayak gini benurusane gustialah ya itu malah berbahaya loh jadi ketika orang orang ini misalnya disakiti orang terus dianjurkan menerima lah yang menyakiti itu bebannya semakin berat tapi ketika dianjurkan disakiti orang dianjurkan membalas iya impas dianjurkan gak dapat apa-apa ini ya rugi gitu ya pak hahaha iya pak tapi kalau padahal gak bisa membalas pak nah itu loh namanya ego itu tadi yang harus kita waspadai makanya makanya untuk cara satu-satunya itu tak simpen tak safe di otakku di rosakku aku harus lalik harus sifat wala sasih aku harus lalik harus sifat wala sasih itu terus setiap mau ngomong eh kelingan wala sasih ketika berperansah buruk eh kelingan siupat asih iya kan nah itulah namanya kesadaran itu karena itu yang menyadarkan diri kita yang meningkatkan tingkat kesadaran kita adalah apa ya wala sasih itu sendiri kuncinya semuanya itu kasih sayang gak usah kemana-mana iya kan saat kitab itu isinya ya misalkan satu kitab ini kasih sayang kasih sayang kasih sayang kasih sayang selesai iya iya gak usah ini ayat ini isinya ini ayat ini isinya sih gak usah jadi kasih sayang ayat dua kasih sayang ayat tiga kasih sayang ayat seribu kasih sayang udah itu teringat terus itu timbul tingkat kesadaran dalam diri kita gak mungkin orang eh mbak Uwis enak ngulah Tuhan itu maha tahu ya milalah itu bejol terus enak mau selamat orang karuan bejol ini orang bejol itu mesti selamat teh gitu prinsipnya bahwa bejol keberuntungan apes kesialan itu yang ciptakan manusianya sendiri jadi terbawa dari pikiran dan kebiasaan yang berulang-ulang sendiri sebenarnya oke poinnya dikasih sayang manusia itu proses iya kan kalau Tuhan itu unproses jadi manusia itu berproses kalau kita gak mau berproses ya wih kan gitu manusia berhak untuk berusaha Tuhan yang menentukan kan gitu kalau kita gak mau tapi kita mau keinginan baik terus manusia itu gak mau berproses terus pilih ya aku harus kayak itu berproses semua kan gitu yang mau bisa calah ngomongnya ya gitu ya gitu itu alam semesta itu sudah diprogram hukum feedback itu hukum imbal balik bolak balik itu sudah terprogram program program malam semesta seperti itu hukum cermin hukum feedback atau imbal balik manakala kita memberikan istilahnya tabur tuai kita yang tabur baik kita tuainya baik makanya ya bilang tadi satu kitab ini kitab satu sampai seribu isinya wala saseh wala saseh sudah cukup gak perlu ayat ini bacanya ini tapi terap-terapanya marai bingung kan gitu makanya dulu saya pernah dihukumnya itu kunci utama adalah wala saseh soalnya saya mengajarkan pertama itu saya yang wisnu waktu itu di gunung lawu yang pertama ingin menghiji wala saseh saya pikirkan kok kita bisa bersikap rendah hati karena kita punya jiwa saseh kita gak punya dendam karena kita punya jiwa saseh kita tidak bisa membenci karena kita jiwa saseh kita bisa menghormati menghargai orang lain karena punya rasa saseh nah mana kita bersikap paroga asihnya dimana mana kita menjelekan orang menyalahkan orang merendahkan orang kasihnya dimana ya gak kunci gak mau hijit nah ini saya jelaskan di pewayangan di pewayangan pewayangan itu ceritanya wisang geni dan ontoseno wisang geni itu putranya arjuna kalau ontoseno itu anaknya bima di dalam sebelum barata yuda itu wisang geni dan ontoseno itu menghadap ke sang yang menang mau dengan ada mau diadakan barata yuda itu saya harus bersikap apa gitu tanya sama sang yang menang kamu kamu tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang barata yuda karena apa cukup wisang geni dan ontoseno pun itu sudah habis semua gak usah pakai perlu pandawa dan prajurit terus gimana untuk menemukan kemuliaan karena kalau yang dihabiskan hanya kurawanya lah tamengnya kurawa itu ada betorokolo sama durga kalau ini betorokolo durga ini gak mati ini misalkan kurawa habis besoknya lagi ini masih keluar lagi itu penggambaran akhir zamannya akan datang nah gitu betorokolo itu adalah waktu artinya siapa saja tidak bisa melawan hukum karma waktu timbal balik ini waktu terus durga itu anak sifat angkara muka yang bawang ruang jadi enaknya panas terus kebencian enaknya sifat kebencian terus nah misalnya gini itu kan titisannya saya yang menang untuk saya menang di sana batorok baruno batorok baruno itu dewanya air laut samudru atau air asin kan dewa itu kan manifestasi dari alam ya seperti saya jelaskan di piti sebelumnya itu misalkan atmosfer itu dewanya wisnu ya oksigen itu udara dewanya bayu nah itu nanti saya jelaskan masalah semar juga secara logisnya semar itu apa jangan hanya melihat sosok terus akhirnya imajinasi tok sini kan gitu jadi kita kalau di peradaban besok mainnya sudah main partikel dan cahaya jadi sosok itu sesoraus terlepas dari keluar dari imajinasi jadi fakta semua fakta 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 itu alien sudah menggunakan kayak itu gak ada yang namanya sosok ini ada sosok ini perwujudan itu imajinasi alien itu sudah canggih mereka sudah tidak memakai itu berat itu kuno ya namanya upgrade kita di upgrade untuk aplikasi yang lebih canggih kita teraplikasikan lagi untuk sistem baru itu nanti saya jelaskan ini penjelasan masih panjang ini namanya itu kan wisanggini ya kan di dalam hadis itu ada besok ada dua nabi yang datang di akhir jaman isya al-masih dengan nabi kidir ya nah itu kalau diwayangan nabi nabi isya itu ya wisanggini itu tadi nabi isya itu nabi isya itu ya kalau nabi isya itu itu ya kan nabi kidir itu tadi kalau di pewayangan kan gitu nah tugasnya ini masing-masing wisanggini atau isya al-masih makanya kok di eh di pewayangan ini wisanggini kan titisan sang yang menang iya kan iya kan kalau isya atau yesus itu kalau dinasanya dinamakan putra Allah iya kan iya podo nah isya atau yesus tugasnya apa untuk menciptakan kasih sayang dan kedamaian jadi melawan ini menang tanpa ngasorake digayu tanpa haji apa senjatanya apa kasih ya gitu loh nguruk tanpa bolok nguruknya ngangguk sifat kasih akhirnya menjadi suatu kebersamaan itu loh jadi masuk nah kan gitu eh wisanggini kan titisannya yang menang yesus kalau dalam ajaran nasrani putra Allah ya wis tak podo gak kan gitu nah untuk seno untuk seno kan badannya kan seperti si si ikan itu kan titisannya batoro baruno katoro baruno itu titisan dewa air asin air basar air asin beda loh usurnya beda kalau air air tawar itu H2O terbentuk dari hidrogen dan oksida kan tapi kalau air asin kan terbentuk kenapa air asin jadi asin kan udah bingung nah air asin kan karena kedasaran laut yang paling dalam akan ada unsur yang paling dalam ini mendekati dengan vulkanik atau magma nah itu menyebabkan ada pelepasan oksigen magnesium dan asam sulfat akhirnya cenderung air itu menjadi asin gitu nah makanya dikutup air laut dikutup dengan air laut di tropis itu kadar asinnya lebih tinggi air laut di tropis gitu makanya makanya dengan kalau di air air itu diwanya diwa indra tapi kalau air laut diwanya baruna nah itu nah air air asin itu kandungannya netral jadi misalkan protonnya kok proton atau proton itu kan muatan positif neutron itu adalah muatan negatif nah proton dan di dalam air laut yang mengandung air asin itu misalkan proton dan neutron itu 50% 50% nah ketika proton dan muatan negatif dan positif 50% disatukan menjadi neutron netral makanya air asin itu sifatnya netral mengalami pinter nambah ini anu tebar anu yah iya lah hahaha iya lah hahaha jalan kesurupan pengen rasa dikutupi ya celupi di laut tapi mari hahaha jadi celupi di laut itu negatif netral makanya di laut itu lebih ngerin di bangun tawar hahaha di sini netral lebih bagus di air asin mas iya itu kan sifatnya neutron air asin hahaha lagi ngerti hahaha hahaha nah makanya air asin itu sifatnya penetral iya kan penetral itu menghilangkan sifat negatif iya kan misalkan positif yang beli bian positifnya dinetralkan menjadi nol pemurnian sifatnya bener nah itu kan kembali saya ke pembahasan kontoseno kontoseno kan titisane sang yang batara baruno adalah diwanya manifestasi dari air laut atau samudra nah gitu diwanya dewa baruno nah gitu nabini nabikidir nah hahaha nabikidir sangkut-sangkut air laut nah itu ya kalau diwayang nanti nah tugasnya apa tadi tadi Yesus itu tadi kan Isa itu tadi tugasnya olah sase nah yang kedua antra sase tugasnya bumi ini akan dimandiin pakai air laut wess sifatnya netral bumi itu tadi dataran itu makanya setiap pergantian zaman air laut itu selalu berperan-peran dari dulu makanya di dalam gunan itu nabi yang paling abadi itu berperan terus sampai zaman kapan berperan terus kasih baru di laut kasih baru di yang kasih itu selamat yang 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 reget itu jadi sifatnya memurnikan nah ini memurnikan secara non-materi kalau nabi kita memurnikan secara materi non-materi apa jiwa jiwanya ada auranya positif nah tugas Isa itu ya membersihkan yang non-materi cara membersihkan dengan kasih kalau nabi kidir atau itu membersihkan secara materi materi alam bumi daging itu materi itu dengan cara penetralisor penetralisor air laut air laut sefaknya netral neutron huwi selamat 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 Terima kasih telah menonton